Intro Dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 yang sangat masif, Universitas Gunadharma meluncurkan robot pengatur ventilator pada hari Senin tanggal 21 April 2020. Robot ini nantinya akan memonitor secara otomatis kebutuhan oksigen pada pasien positif corona yang mengalami kesulitan pernafasan. Dalam konferensi pers yang berlokasi di kampus Gunadharma Fakultas Kedokteran Depok, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadharma, Adang Suhendra mengatakan robot yang diluncurkan merupakan prototipe ke-6. Dan dalam waktu dekat pihaknya akan membuat prototipe ke-7 sesuai dengan rekomendasi dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan atau BPFK. Alat bantu pernafasan ini akan menghasilkan oksigen berdasarkan ritme atau frekuensi pernafasan atau respiratory rate dan tingkat kebutuhan volume oksigen atau tidal volume. Dengan demikian, suplai oksigen ke sistem pernafasan manusia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Dalam riset ini, Universitas Gunadharma melibatkan beberapa fakultas diantaranya, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Sekitar 80 persen komponen purwa rupa yang digunakan merupakan peralatan produksi dalam negeri atau PPDN. Purwa rupa ini akan diajukan untuk mendapatkan sertifikat standar fasilitas alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Pressure konsepnya bukan volume, kita konsepnya pressure. Jadi pressure itu seperti pas kita berikan nafas, katup inspirasi dibuka. Orang yang COVID-19 kan membutuhkan yang namanya alat bantu pernafasan. Alat bantu pernafasan yang ada untuk COVID-19 itu adalah membutuhkan yang namanya treatment pressure dan O2 di dalam paru-parunya. Nah ventilatornya ini roboven itu adalah menciptakan pressure treatment dan juga O2 treatment di dalamnya. Kalau mereksa itu jadi aman, nggak akan biasanya menurut dokter anestesi itu, kita itu harus menunggu di sebelah pasien dalam waktu kurang lebih setengah jam ya. Kondisinya dia sudah stabil atau belum. Tapi dengan IOT itu kan kita bisa dari jauh lihatnya. Kita lihat ini monitor, kita lihat itu, si pasiennya terus sudah oke. Jadi ini bisa itu. Terus yang kedua tadi kan dia AI ya, diatur dari sini. Jadi misalkan ada perubahan dari si paru-paru ini, maka dia akan menyesuaikan adjustment. Tim riputan melaporkan untuk Dinamika News. Itu kita pre-setup untuk tahu apakah kartu itu buka-tutup atau nggak biasa ada motor dikit. Oke, udah oke, baru kita lanjut berikutnya. Di sini ada menu, dua menu, atas dan bawah. Ini lebih kepada pembacaan sensor. Terima kasih telah menonton!